Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai yai selamat datang di channel 22design Di sini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi desain rumah Estimasi biaya bangun rumah dan video-video tentang proses membangun rumah Untuk teman-teman yang baru nonton video di channel ini Bisa juga lihat inspirasi desain rumah Atau video lainnya di playlist video channel 22design Oke guys lanjut ke video yang akan saya bagikan kali ini Simak terus ya guys semoga bermanfaat Oke guys kali ini saya akan menampilkan desain rumah dua lantai Di lahan seluas 6x7 meter Luas bangunan juga dimaksimalkan dengan ukuran lahannya Seperti ini tampilan ekster rumahnya Di bagian belakang disediakan area terbuka Untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami Karena bangunannya full Jadi untuk bagian atap harus disediakan talang air Untuk pembuangan air hujan Dinding bagian samping juga Agak ditinggikan untuk menutup talang air Jadi disesuaikan dengan tampilan ekstari rumah Akses untuk ukur rumahnya lewat samping ya guys Jadi untuk tampilan fasad rumah Tidak menghadap ke arah jalan utama sebenarnya Seperti yang disimulasikan pada video ini Bagian rumah yang pertama di area depan Terdapat teras tanaman kecil Lalu di lantai duanya tersedia balkon Bagian terasnya berukuran 3 x 1 cm Di sini terdapat pintu utama model seliding Dari bahan aluminium dan menyatu dengan model jendelanya Saat memasuki rumah Terdapat dapur dengan kitchen set Dan meja bar minimalis Jadi di bagian ini Menggunakan konsep open space Di mana area dapur dan ruang tamu Tidak diberikan Kelebihan konsep seperti ini Bisa lebih memaksimalkan area yang tidak terlalu luas Tapi harus dipastikan area dapurnya selalu bersih ya guys Luas di area ini yaitu 6 x 2,8 meter Termasuk ruang tamunya Selanjutnya Kamar tidur utama berukuran 3,5 x 3 meter Terdapat 1 kasur ukuran nomor 2 Lemari dengan pintu seliding Agar tidak banyak makan tempat Lalu disediakan westafel juga Untuk sumber sirkulasi udara dan pencahayaan Didapat dari jendela besar yang mengarah ke area void di belakang Jendela ini bisa juga digunakan sebagai aksa jalan ya guys Disini juga tes jadinya kamar mandi dalam Posisi kamar mandi memanfaatkan space area di bawah tangga Jadi bentuknya menyesuaikan seperti ini ya guys Oke lanjut ke ruangan berikutnya di belakang tangga Terdapat kuda yang bersebelahan dengan area void Menggunakan pintu seliding Agar bisa lebih memaksimalkan ruangan disini Untuk menyimpan barang Selanjutnya ke lantai 2 Melewati tangga dengan lebar 70 cm Yang mengarah ke ruang keluarga Dan balekon yang disekat menggunakan pintu kaca Berikutnya ruangan al-inwan Dimana terdapat area santai Tempat tidur dan kamar mandi dalam Untuk kamar mandinya model khusus ya guys Sesedia pegangan di bagian dinding-dindingnya Lalu kita ke area belakang yang terbuka Terdapat ruang cuci cemur Dan tempat toren air Oke guys Itu tadi tampilan desain ekstariar dan interiornya Estimasi biaya bau rumahnya Kisaran 250 juta Sekian video inspirasi desain rumah kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!